Pemirsa Kakor Lantas Polri, Irjen Paul A. An Suhanan menyatakan bahwa rekaya salu lintas sistem satu arah pada arus balik lebaran 2024 telah dihentikan. Hal yang dikarenakan arus salu lintas di ruas tol Transjawa, Mundo Jakarta sudah dalam kondisi normal. Jadi untuk pelaksanaan one way dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 72, tadi jam 8.00 kita sudah tutup ya. Untuk arus lau lintas sekarang sudah kita normalkan dua arah, artinya sudah menjadi arus lau lintas normal ya. Kemudian dari 70 sampai dengan 47 saat ini kita masih membuka tiga lajur kontraplau. Sedang proses untuk memperkecil menjadi dua lajur. Karena situasi arus lau lintas dari Transjawa kemudian dari mana? Selatan, Bandung ya. Ini menunjukkan angka yang melandai. Artinya angka normal. Ini sampai saat ini dari Semarang, dari Bandung juga menunjukkan angka yang melandai. Sehingga untuk di Jakarta Cikampek kita akan hanya membuka dua lajur ya. Dua lajur kontraplau dari 70 sampai dengan 47. Kemudian untuk puncak arus ya, arus balik tahun 2004 ini terjadi pada kemarin tadi malam sampai tadi pagi jam 6. Ya, sampai penutupan arus. Ada di angka 162 lebih. Nanti angkanya bisa minta ke teman-teman dari Semarang, ya. Kemudian masih ada tersisa yang belum kembali ke Jakarta sekitar 30% lebih. Baik itu di empat gardu maupun di kilometer 66 yang menjadi titik krusial. Artinya angka tersebut kalau kita bagi dua, pelaksanaan WFH hari ini dan besok berarti masing-masing tinggal tersisa 15%. Terima kasih.